Nama saya Fajru, disini saya akan menggahaskan tentang perbedaan arsitektur komputer von Neumann dengan arsitektur komputer Harvard. Arsitektur von Neumann Arsitektur von Neumann atau mesin von Neumann merupakan arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann pada tahun 1903-1957. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program atau ROM atau Read-Only Memory dan data atau ROM atau Random Access Memory dalam patah memori yang sama. Arsitektur von Neumann ini menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama yaitu Unit Aritmatica dan Logis atau Aritmatik Logical Unit yang disingkat ALU Unit Control atau Control Unit yang disingkat CU Memory Dan alat masuk input dan output Ini merupakan bagian arsitektur von Neumann Dan arsitektur von Neumann juga merupakan arsitektur komputer yang digunakan pada komputer sekarang ini Arsitektur Harvard Arsitektur Harvard memiliki dua memori yang terpisah Satu untuk program atau ROM dan satu untuk data atau RAM Jadi antara ROM dan RAM tidak disatukan Arsitektur ini merupakan kebalikan dari arsitektur komputer model von Neumann Jika von Neumann menggambungkan ROM dan RAM menjadi satu Maka asetktur Harvard tidak menggambungkan kedua memori tersebut Alias memori tersebut dipisahkan Dan ini adalah bagannya Dari RAM ke CPU baru ke ROM Jadi antara RAM dan ROM dipisahkan Sekian dari saya terima kasih Per ». Dan ini adalah bagian dan glamina tersebut